Oyes, yo, layo, berbadi, what's up guys, balik lagi dengan gue Amuza dan tentunya kita berada di channel Amuza86 ya guys ya Jadi di video kita kali ini kita akan melanjutkan game criminal case yang kemarin ya guys ya Jadi sekarang kita udah masuk di level kedua ya guys ya Jadi ini dari, apa ya, dari kasus yang berbeda lagi guys Kemarin kan pelakunya udah ketangkap, sekarang kita akan menangkap pelaku yang baru lagi gitu ya guys ya Oke, hey Oke, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya juga ya guys ya Karena dengan begitu kalian dapat membantu channel ini agar bisa lebih berkembang dan dikenal oleh seluruh rakyat Rakyat apa nih, rakyat prindapan harus tau juga ya channel ini ya guys ya Oke, setanpa panjang lama, mari kita langsung aja mainkan game criminal case-nya ya guys ya Oke, squeeze Oke, opsir Amuza, jadi gue udah namain karakter gue Amuza nih That's pretty good Seorang pria bernama Dev Simonis melaporkan bahwa ia melihat potongan tubuh di sebuah perkarangan liar Lalu kalian menemukan potongan tubuh di semak-semak perkarangan Bagaimana kagetnya kalian guys Diki dan pecahkan kasus ini secepatnya Waduh, lu siapa nyuruh-nyuruh gue ha Langsung aja kita otw ke tempatnya bos Oke, langsung jadi Diki Apa nih, cari apa nih Tangan Waduh, tangan bos Tangan, kenapa bisa berserakan tangan wanying Tangan mana sih Tangan mana bos Ah, jangan tangan dulu lah Topi Fedora, topi Fedora Ini topi Fedora Ah, target, target Nah, dapet target pinballing Mana pinballing woy Aduh, mataku kabur nih Pinballing dapet Terus bola sepak Mana bola sepak Nah, ini nih Raket tenis mana Nah, dapet Masalahnya tangan mana bos Oh, ini tangan Tangan ada di depan bagasi mobil Bayangkan Kenapa bisa begitu bos Nama saya Debsimon Saya langsung memanggil polisi Setelah melihat potongan tangan di pekarangan Wah, gue curiga lo kelakunya ya Tuh, muka dilakban kenapa tuh Pasti lo udah dilawan sama korban ya kan Gue curiga sama si ini sih Oke, pergi Ke kamar mandi kotor Oke, kita otw ke Kamar mandi bos Kamar mandi ngapain? Ayo Lo, biasa di kamar mandi ngapain? Ayo Selain mandi kalian ngapain? Berak lah Oke, sapu sikat Sapu sikat dapat Mayat korban Nah, ini mayat korban Terus gergaji berdarah Gergaji berdarah dapat Anjay, itu digeret Pake gergaji tangan tadi guys Ini ya pakein korban Terus bola bowling mana? Bola bowling ini nih Cairan mudah terbakar ini Jelas-jelasnya aku pemain pro ya guys ya Oke, menurut katapi korban bernama Nate Dillard Dan ia bekerja sebagai Makalar hipotek Kita perlu menginfeksi pakaiannya Dan botol cairan mudah terbakar Yang ditemukan di deket bak mandi Wow Kayaknya tadi itu mau dibakar ya Karena ada cairan yang mudah terbakar gitu Oh, dan tak diragukan lagi Gergaji ini adalah senjata sang pembunuh Mantap, Amuza Dibilang mantap enggak tuh Makasih loh Oke, sekarang kita mungkin akan Memecahkan teki-teki dari pakaian sang korban ya Oh, belum bisa ya guys ya Oke, kita cari benda-benda Supaya kita bisa mengumpulkan bintang ya guys ya Harus bintang satu nih katanya Oke, kita langsung aja main skoy bersama sang Nathan Ya guys ya, Nathan anjay Oke, selidiki kita cari secepat mungkin ya guys ya Supaya bintangnya penuh Mahkota Dapat mahkota Terus ember cat Mana ember cat Dapat ember cat Terus matahari Mana matahari Ini matahari nih Terus raket tenis Ini raket tenis Terus tas ransel Ini tas ransel Palu mana palu Palu mana woy Dapat palu Bayangkan Secepat gilat enggak tuh bos Sudah kelihatan pro player-nya ya guys ya Nah, kita langsung pergi nih Kita pecahkan Yang ini nih Pakaian Oke, pecahkan teka-teki Oke, kayaknya kita buka-buka Bongkar-bongkar Ada cangcut Ada ini, ada ini, ada itu Ada sabuk, ada apa Ada itu, ada apa Nah, ada gigi emas Apakah yang tersirat di gigi emas ini Kita kayaknya akan melakukan tes DNA itu Ide bagus untuk menggerasakan pakaian korban Opsi Ramuza aku yakin gigi emas ini akan membantu kita maju selangkah Katanya ya guys ya Sebaiknya kita langsung kirim Ini kelap untuk dianalisis Oke, siap Oke, mungkin kita satu kali lagi main ya guys ya Untuk mengumpulkan bintang Satu kali lagi nih Kita harus mengumpulkan bintang satu lagi guys Supaya kita bisa mengotopsi yang lain-lainnya gitu Oke, buruan semoga dapat Apa nih Cangkir kopi Cangkir kopi Mana cangkir kopi Bos Oh, ini dapat Terus topi federa Dapat Buku mana buku Aduh Pengering rambut dulu nih Terus ini pengering rambut Terus rokok Mana rokok Rokok mana bos Kartu pos Oh, dapat nih kartu pos Buku mana Buku sama rokok mana wih Oh, ini rokok Oh, buku dapat Gitu bos Oke, terus Karena kita udah mendapatkan satu bintang Jadi kita bisa Memeriksa cairan ini ya guys ya Oke, kita periksa Oke, kita pecahkan tegak-teki Apa nih 25 A Apa ya Bentar guys Bentar guys 25 A Jelas banget sih Ini 25 A Apalagi nih 0 Z8 Ya, iyalah 0 Z8 Situ Betul Kayaknya aku nih Harus daftar Di kepolisian Menjadi detektif Video Terima kasih telah menonton!